Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semua Terutama bagi para pemula Disini kami ada tips Ada cara Yang seolah-olah banyak keluhan pada motor PGAJR Rata-rata orang ngeluh Kalau PGAJR sudah panas Suaranya ngeplek dan kasar Untuk itu disini kami ada tips Sedikit perubahan berbakat Jadi untuk mengatasi agar walaupun PGAJR ini sudah panas Jadi tidak ada suara ngeplek pada pistonnya Rata-rata selama ini Yang menjadi bahan perbincangan orang-orang Yaitu PGAJR ini kendalanya Kalau sudah panas suara mesin kasar Baiklah seolah-olah semua Kita Langsung bongkar saja Blok mesinnya Bagaimana kita atasi Coba ikuti terus video dari kami Oke Oke sobat semua Disini sudah kita bongkar Sobat ya Sudah kita buka bloknya Seperti ini Seperti ini Nah disini Kita lihat Pistonnya ini Oversisnya Berapa ini? 50 ya Berapa ini? Berapa ini? Ini yang atasnya 50 ya Ini yang kelihatan Oversisnya Disini 50 sobat ya Oversis 50 Jadi Kendalanya ini Kalau sudah panas Suaranya Kasar Yang jelas Ngeplek suaranya Baiklah sobat semua Coba kita lihat dulu Kita masukkan dulu Sehernya Pistonnya Seperti ini sobat ya Jadi sangat longgar Sangat longgar sekali Nah Bikinin kan bunyi Coba Bikinin Coba Ya Nah Seperti ini sobat Suara Yang ada pada Motorjet Air ini ya Sobat ya Jadi rata-rata Keluhannya Suara ngeplek Yang jelas Tidak Nyaman Untuk didengar Suaranya Baiklah sobat semua Untuk itu Mari kita Lakukan Atau mari kita Atasi Dengan Dengan Cara Kita Akalis Saja Sobat ya Akalis Saja Kalau memang Kalau bagusnya Ini sebetulnya Nulemer Ini Oversis 50 Coba kita Masukkan Yang Oversis Ambil Oversis Yang 75 Nah ini 75 Nah ini 75 Sobat ya Persisnya Ini ya Kelihatan Oke Coba kita Masukkan Sobat ya Nah Seperti ini Ini kita Masukkan Oversis 75 Saja Sudah Mau masuk Seperti ini Sobat ya Untuk itu Kita Akalis Saja Bagaimana Caranya Biar Piston Ini Bisa Masuk Ke Bloknya Ini Soalnya Kita Kasih Yang Oversis 50 Sangat Longgar Sangat Longgar Sobat ya Jadi Kita Kasih Oversis Kita Akalis Saja Pakai Oversis 75 Sobat ya Kita Akalis Saja Pakai Oversis 75 Nah Seperti ini Disini Bisa kita Pangkas Sedikit Sobat Kita Pangkas Sedikit Pistonnya Ini Kita Pakai Amplas Saja Ya Cara Manual Saja Yang Penting Ini Bisa Masuk Kedalam Sana Dan Bisa Main Seperti Ini Oke Kita Langsung Saja Kita Akali Piston Ini Agar Bisa Masuk Kedalam Blok Ini Baiklah Sobat Semua Untuk Masalah Ring Sehernya Kita Concek Juga Ini Yang Bawaan Sobat Memang Oversis 50 50 Ya Tuh Oke Sobat Oversis 50 Kita Masukkan Ke Blok Seperti Ini Kita Cek Dulu Bagus Sobat Coba Sekarang Yang Oversi 75 Kita Lihat Ring Seher Yang Oversi 75 Ada Tulisannya Enggak Enggak Tulisannya Oke Kita Masukkan Saja Langsung Yang Oversis 75 Sobat Ya Nah Ini Masih Terlalu Sempit Sobat Ya Berarti Kita Pakai Yang Oversis 50 Saja Ring Ini Disimpan Yang 75 Jadi Kita Hanya Mau Pakai Piston Saja Sobat Ya Piston Ukuran 75 Kita Kasih Ring Yang Ukuran 50 Baiklah Sobat Semua Agar Ini Bisa Masuk Biston Ini Bisa Masuk Jadi Yang Bagian Belakang Saja Yang Kurang Masuk Sobat Ya Nah Disini Jadi Bisa Kita Pangkas Sedikit Oke Kita Pangkas Saja Pakai Hamplash Secara Manual Sobat Ya Memang Butuh Ketelatenan Atau Kesabaran Agar Bisa Masuk Ke Blok Ini Baiklah Sobat Semua Cara Pengamplasan Seperti Ini Jadi Bisa Kita Gunakan Amplash Yang Halus Kemudian Celupkan Ke Solar Sobat Ya Agar Tidak Seret Baiklah Sobat Semua Untuk Pengamplasan Jangan Sampai Terlewat Jangan Sampai Kelewatan Nanti Bisa Malah Longgar Sobat Jadi Beberapa Amplasan Kemudian Kita Tes Masukkan Kita Tes Masukkan Ke Blok Jadi Cara Kita Cara Telaten Lah Halus Telaten Coba Masukkan Dulu Udah Agak Mending Apa Belum Bantu Pakai Tang Setelah Kita Lakukan Pengamplasan Coba Kita Masukkan Ya Sudah Agak Masuk Sobat Ya Coba Dibantu Tang Masih Ada Sedikit Ya Kurang Sedikit Lagi Sobat Ya Dengan Sedikit Lagi Dia Akan Masuk Dengan Bagus Nah Masih Ada Ada Grandet Sedikit Baiklah Sobat Semua Ini Sudah Hampir Licin Sobat Ya Bisa Kita Gunakan Kompon Sobat Ya Untuk Melicinkan Jadi Kasih Kompon Kemudian Kita Masukkan Ke Blok Bisa Bisa Kita Gunakan Kompon Sobat Ya Seperti Ini Ratain Ini Kebetulan Komponnya Sudah Agak Beku Karena Lama Sudah Dipakai Ya Coba Kita Masukkan Baiklah Baiklah Sobat Semua Di sini Sudah Bisa Masuk Sudah Bicin Sobat Ya Kemudian Sekarang Untuk Mengatasi Agar Si Piston Ini Tidak Cepat Nge-plag Pada Motor Jet Air Ini Pega Jet Air Ini Untuk Mengatasi Agar Piston Tidak Cepat Nge-plag Pada Motor Pega Jet Air Ini Ikuti Terus Video Kami Selanjutnya Baiklah Teman-teman Semua Untuk Mengatasi Nge-plag Pada Pega Jet Air Atau Bisa Lebih Awet Lagi Agar Tidak Cepat Nge-plag Disini Kami ada Cara Sedikit Sobat Ya Ada Tips Jadi Disini Kita Kasih Land Ya Sobat Ya Kasih Land Logikanya Logikanya Kalau Kena Oli Jadi Jadi Oli Tidak Langsung Kering Disini Sobat Ya Nah Dipada Buntutnya Ini Bisa Kita Kasih Land Kasih Land Agar Oli Selalu Nampung 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 Disini Selalu Lengket Disini Secara 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 Logika Bisa Untuk Menghindari Cepat Aus Piston Ini Baiklah Sobat Caranya Seperti Ini Sobat Ya Jadi Kita Kasih Garis Dulu Biar Lurus Nah Sini Disini Ya Ya Sudah Gitu Bisa Kasih Garis Dulu Sobat Ya Nah Bisa Kasih Garis Dulu Ya Agak Bawah Dikit Lagi Agak Bawah Aja Terus Terus Ya Udah Coba Ya Kita Garis Dulu Sobat Pakai Pensil Biar Agak Lurus Nah Kelihatan Enggak Oke Kelihatan Tiga Kasih Tiga Oh Gitu Ya Oke Setelah Kita Garis Kemudian Kita Langsung Pangkas Saja Pake Gergaji Besi Sobat Ya Nah Caranya Seperti Itu Seperti Ini Ya Kita Kasih Len Agar Olim Sin Tidak Langsung Turun Pada Piston Ini H Pphabet V Saja Lepas Eu Piot Kep 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 selamat menikmati 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 baiklah sobat kita pasang kita kasih oli dulu ringnya sobat ya biar tidak seret masuknya ya kemudian langsung saja kita masukkan kita masukkan bloknya sobat ya paskan ya ringnya mat paskan mat belum pas agak digoyang-goyang dengan sampai ngelempit ringnya seperti ini filter udaranya sudah baiklah sobat semua setelah kita atasi setelah kita akali piston pada ZR ini coba nanti bagaimana suaranya atau hasilnya baiklah sobat semua kita langsung kita langsung kita langsung tes saja suaranya bagaimana coba kita engkol karena tidak ada akinya sobat ya kita engkol saja baiklah sobat semua baiklah sobat semua suara motor enggak seperti tadi sebelum kita ganti pistonnya eh suaranya kasar sekali ngeplek jadi apalagi kalau sudah panas sobat ya suaranya akan lebih kasar coba kita hidupkan sekali lagi sobat ya eh hidupkan suaranya bagaimana coba keith compromised Baiklah sobat semua Alhamdulillah Suara ngeplek Pada motor PegaJet R ini Sudah tidak Kedengaran Karena sudah kita ganti Pistonnya yang lebih besar Sedangkan tadinya piston Yang oversize 50 kita ganti piston Yang oversize 75 Tapi kita agak hamplas Sedikit Agar bisa masuk Ke blok silindernya Kemudian Jangan lupa tips dari kami Seperti tadi Pada pistonnya kita kasih Line sobat ya Agar untuk Mengatasi Terjadinya ngeplek pada Motor PegaJet R ini Agar si Oli tidak Cepat turun Dari pistonnya Baiklah sobat semua Mudah-mudahan Bermanfaat Tips dari kami Ikuti video kami terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih